Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Maulidinur and Family Kali ini kita mau jalan-jalan lagi Bumpung liburan sekolah nih Ikuti terus ya perjalanan kali ini kita mau ke Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, kita sudah mau exit di padarang timur Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam ya Dari Jakarta ke arah tol Bandung dan keluar di padarang timur Dengan biaya tel 45 ribu rupiah Tapi belum sampai tepat tujuan nih teman-teman Masih jalan kurang lebih 11 menit atau sekitar 6 km lagi Ke wahana yang seru-seru Kali ini kita mau ngajakin teman-teman bermain air di Wahoo Waterworld Ya akhirnya sampai juga Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam Kita masuk ke dalam Wahoo Waterworld Kali ini kita mau main air sepuasnya Ini merupakan wahana bermain air yang seru Katanya banyak sekali ya permainan air mulai dari balita sampai hingga dewasa Jadi mama papa sama anak-anaknya juga pasti bisa bermain bersama Nah itu dia teman-teman Sudah terlihat water slide-nya di belakangnya pegunungan dan bukit-bukit Wah besar sekali ya teman-teman ya Dari sini aja udah kelihatan tuh gede banget Yang terlihat udah ada 3 yang water slide yang ada yang bumerang ya tuh teman-teman Wow gede banget udah gak sabar nih pengen masuk dan nyobain Ini dia Ini yang ini ya Apa water slide yang itu Yang bumerang nih yang bumerang nih Ini untuk drop offnya disini Kita mencari lapangan parkir dulu nih teman-teman Wah aduh seru banget nih Kayaknya gak mau pulang nih Main air terus Nah ini dia lapangan parkirnya Sepertinya kita harus jalan sedikit Jalan ya ke gate Pintu utamanya Lapangan parkirnya Lagi diusahakan Menanam pohon Biar rindang Jadi ini masih outdoor Luas ya teman-teman ya Bisa lihat Lapangan parkir yang luas Di sana juga ada tempat area motor Di ujung sana Ini tempat motornya Tuh Nah teman-teman Kita sudah di area drop off Dan disini ternyata Ada jadwal shuttle Bus Dari WUS Yang akan mengantarkan kita Ke Beberapa Tujuan Salah satunya Menuju ke Stasiun pada larang Kereta cepat Dan ini juga Lanjutannya yang tadi ya teman-teman ya Sato ke WUS Menuju stasiun pada larang Karena kita Disini ada Ada ini ya Ada loketnya Karena kita pembelian On the spot Tiketnya kita ngambil Ke jalur yang ini Oh anak-anak tadi tadi Udah lari-lari nih teman-teman Ini dia Harga-harga Untuk Apa Gelangnya Gelangnya Bisa Jadi disini Konsepnya Cashless ya teman-teman Ya jadi Nanti Bisa di top up Nanti juga bisa di refund Dan ini juga ada Biaya lockernya Teman-teman bisa pause nih Teman-teman Untuk melihat Locker dan Rental Tube nya Dan di Perlu diingat bahwa Disini Disarankan Untuk tidak membawa makanan Jadi kita jajan Pake Gelang Saldo Yang udah diisi Ini dia Locketnya Antri dulu Nah teman-teman Kita sudah Beli gelangnya Sudah beli tiket Masuk juga Sekarang Kita Proses pemeriksaan Barang nih Pemeriksaan tas Maksudnya Disini ya Antri ya Oh iya Disitu tuh ada Atem Center ya Jadi Kalau yang tidak ada Uang Cash Oke aman Bisa Bisa ambil foto Jadi kita masuk Disini Nanti di foto Disitu Oh pengambilan foto Juga di Counter disitu tuh Itu Sekarang kita Ngantri Nah itu gelangnya Discan tuh Untuk Yang ada Pembayaran Di apa Di tiketnya Setelah Pemeriksaan Barang Tadi ada Pemotretan Pemotretan Foto Nanti fotonya Bisa diambil Di pintu keluar Saat nanti Kita sudah selesai Nah ini Sekarang kita Mau ke Locker room dulu nih Ganti baju Nah teman-teman Nah teman-teman Ini ternyata Lockernya itu Digabung ya Antara perempuan Dan laki-laki Jadi kita Disini tuh Apa namanya Kita ganti baju dulu Baru ke locker Yang bener tuh gitu Tadi kata informasi disini ya Petugasnya Kita ganti baju dulu Nah teman-teman Sekarang kita sudah di Changing room nih Di ruang bilas Ini wastafel Itu toilet ya Itu toilet Toilet semua nih Ini luas loh Banyak loh Apa Kamar-kamar gantinya Disini shower Tapi shower yang terbuka ya Ini kamar ganti juga Dan Kalau disini Sour yang tertutup Sekaligus kamar ganti Pastinya Ya Belakang juga ada lagi Nah jadi cukup banyak ya Tenang aja Gak mungkin Kehabisan tempat Lihat nih Tempat showernya juga Sour Ada tempat duduknya Jadi kalau mau ganti baju Pake cana panjang pun Gak susah gitu ya Teman-teman Satu lagi nih Ini kamar mandinya tuh Ini air panas loh Sournya ini air panas nih Jadi air panasnya Itu aktif Nah tuh Ini panas nih Jadi Nyaman ya mandinya ya Saya juga baru sekali Ketemu nih Sour Di kolam renang Di waterpark Itu ada air panasnya Kayaknya cuman disini doang Mantap sih Usah gitu ya Oke sih Bersih lagi Gak pengap Gak bau Nah ini kita mau Proses Pake locker nih Nah itu ya Deposit goods Jadi ada pilihannya ya Bawa locker nomor Berapa Nah gitu Tempel gelangnya Payment success Terus pencet Next Pinnya berapa Pinnya gak boleh lupa Pin tidak boleh lupa ya Teman-teman ya Nah itu Hati-hati pinnya Nah sekarang kita Deposit goods Nomor 13 Nomor 14 Nomor 14 Teman-teman Tap your bracelet Until payment success Payment success Pencet Pinnya Excuse continue Nah Buka Nah sekarang kita mau proses Buka locker ya Taking goods Input 62 Nomor 13 yes yes nah setelah ganti baju selesai naro barang di locker kita langsung nih cobain wahana yang terdekat dari locker room nya apa ya ini namanya bumerang ya yang kuning sama merah itu namanya bumerang, ini yang kayak gini ini ada kayak gini juga nih buat anak kecil oh ya teman teman disini setiap wahananya itu ada minimal tinggi ya untuk yang seperti yang tinggi tinggi ini minimal tingginya 1,2 meter nah kalau yang balita ada juga wahananya bermain air jadi don't worry ini harus pakai ban ya iya pakai ban teman teman ban nya juga ada kriterianya loh jadi kalau yang bolong itu untuk yang biru seluncuran yang biru kalau yang tidak bolong untuk seluncuran yang orange jadi jangan salah ya teman teman kita naik kemana bawa ban yang apa gitu ya ya itu harus diperhatikan tuh ini berarti kita mau cobain yang biru dulu ya oh ini yang bolong iya yang bolong yang biru ini bolong nih kita coba dulu ya dan satu lagi informasinya ban nya itu gratis ya free udah meluncur di wahana bumerang gimana seru gak tinggal bapak nih tinggi banget seru gak terlalu kuat sih seruan mana yang oranye apa yang biru seruan dua-duanya katanya nah ini kolam lagoon and worm pool ya worm pool hangat ini air hangat bukan enak sini ada air terjun ya di tanah ya sini gazebo nya disini ya teman teman gazebo sama untuk sewa itunya bisa pakai gelang langsung posisinya disini nah sekarang lanjut lagi itu kalau mau rental dan top up rental ban ya disitu ya ini kolam arus ya kita harus pakai ban disini tapi sepertinya ban nya harus sewa itu ada taman bermain juga ya ada jungkat-jungkit ada ayunan nah ini untuk kiddie school nih untuk anak kecil boleh pakai ban juga disini ini ban nya ini dan gratis ya ban nya kayaknya ban yang bayar itu cuma untuk yang di itu deh kolam arus tuh ini bener-bener area anak kecil nih kids playground banget ya prosentan-prosentan disini pun kids friendly semua karena airnya pun dangkal sekali disini airnya tuh seru ya prosentannya banyak tapi pendek-pendek gitu jadi anak-anak dijamin gak ketakutan tapi bukan berhatihan yang untuk anak-anak ya yang ya anak-anak SD atau SMP SMP kelas 1 masih bisa mungkin ya bermain disini ya ini ini jadi jadi di roongan ini 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 barang-barang kalau temen-temen mau berenang disini tempatnya kalau mau berenang disini tempatnya ya seru ya jadi sama aja jadi sama aja seru gak seru gak seru gak jangan lupa 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 Nah ini masih kidipul lagi nih teman-teman Banyak ya kidipulnya ya Jadi anak-anak Jangan takut bosen disini Banyak juga Wahana untuk mereka bermain Mungkin kalau yang ini yang lebih anak-anak lagi ya Kalau yang tadi Yang sebelumnya itu Fisherman Wharf Itu masih untuk bisa agak besaran sedikit ya Karena perasotannya pun selaitnya lebih tinggi Yang ini selaitnya lebih pendek lagi Ini lebih anak-anak lagi nih Ini buat balita Iya ini balita ini Tanggung-tanggung lah ya Nah ini menuju selait yang warna ungu nih Saya gak tau ini namanya apa Ini kolam arus juga bisa dari sini ya Ini ada cafe-cafe Warung tempat makan ya Bukan warung makan Nah ini juga ada food truck-food truck nih Yang kalau kelaparan Nah ini kita ke sini nih Oh naiknya dari sini ya Nah ini apa nih nama wahananya nih Gak tau lah Abis sama caterpillar ya Itu nama wahananya ya Ini jalan masuknya di sini nih Jadi ada dua pilihan nih Yang pink kuning Eh ungu kuning Atau ungu Pink Nah itu jalurnya berbeda tuh Sepertinya Sepertinya lebih ekstrim Yang ungu pink ya Kalau yang pink kuning Dia lebih panjang Tapi Sepertinya tidak terlalu Selaitnya tidak terlalu curam-curam Rosotnya tuh Nah teman-teman Ini untuk wahananya yang Caterpillar sama abis ini Aman ya Bannya itu Ada Liftnya sendiri Ada pengangkutnya sendiri Otomatis Jadi kita cuma tinggal bawa badan aja Naik tangga yang lumayan agak tinggi Terus pilih deh Mau yang Caterpillar atau yang abis Gimana 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 Seru Seru Lanjut nih Lagi gak Nah teman-teman Aku mau kasih tau ini Ini baru pas ini aku ngeliat Ban ada Abisnya ya Dan Teman-teman Pas kita disana Kan kita gak boleh bawa kamera ya Kamera kita di CCTVin Pas kita nyampe di paling atas itu Jadi Beberapa spot itu Ada CCTVnya CCTVnya yang memonitor Apakah Pengunjung Ada yang Nyangkut Atau udah kebawah Karena Ada timingnya ya Teman-teman Ketika Pengunjung udah Yang disini Baru Mereka boleh menurunkan Pengunjung yang Lagi ngantri di atas Dan ngantrinya juga Atur ya Itu Pengunjung teratur Ya ada petugasnya lah Pokoknya Diatur sama petugas Tenang aja Atas di bawah Pintu antrian itu Ada Ada Petugasnya Yang menyambut kita Jadi sehingga Keamanan tuh Insya Allah Terjaga Dan ada juga Kameranya itu sih Yang baru pertama kali Aku ke Waterboom Ada kamera Ada kamera Pengamantaunya Nah disini juga Teman-teman bisa lihat Ada Gubuk-gubuk ya Gubuk-gubuk Selek Yang tiba-tiba Anak Anak Laper Langsung Scan Ini Deposit yang ada Di gelangnya Udah dibayar Terus kita bisa makan Dan itu Pondok-pondoknya Asri banget teman-teman Gak kepanasan Ada Ada ini Ada Payung-payungnya Seduh Apalagi Suasana Bandung Yang Terang Tapi dingin Ya teman-teman Dan disitu Teman-teman Ada Apa Apa sih Bumper Apa ya Balon-balon Gak tau apa namanya Dan yang kamu suka Disini tuh Petugasnya Sidap Bersih Coba teman-teman Lihat deh Lantainya bersih Lantainya Bantu alamnya tuh Bersih Gak ada Sampah Pojokan Sampah Sampah Ada Walaupun ini Keramiknya ya teman-teman Yang terus Kena air Tapi keset Gak licin Nih Sok Gak licin nih teman-teman Iya Pernah Di dalamnya juga Gak licin Ini memukikan Ini perawatannya Bagus ya Bagus Terus Sejauh ini Aku belum melihat Ada yang Bompel-bompel ya Jadi aman ya Buat Para pengunjung Terlebih Anak-anak Gak 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 salah Nah teman-teman Berhubung sudah Waktunya Makan siang nih Jam makan siang juga Kita mampir dulu nih Di Laguna Cafe ya Posisinya Deket Apa nih tadi namanya Lagun Lagun pool ya Deket lagun pool Yang banyak Gazebo juga Nah disini Menunya Banyak pilihan lah ya Rasanya belum tahu Nanti kita coba Tadi kita mesen cukup Lumayan lah Ada nasi goreng Ada beef burger Ada minumnya juga Nanti Kita Lihat seperti apa Dan bayarnya Seperti biasa Dengan Gelangnya ini Nah ini sudah datang nih Tapi minumannya Dulu ya teman-teman ya Ini ada root beer float Itu ada milkshake float Ini coklat meal shake Coklat meal shake Eh gak pakai pelut ya Dan air mineral pastinya Satu lagi nih Teng manis panas Kedinginan katanya Kita tunggu makanannya Ini dia makanan kita sudah datang Tuh Tuh Nasi gorengnya Sama burger nya Di sebelah laguna cafe Disini ada wave pool ya Wave pool Itu orang-orang udah bersiap nih Ini ada jam-jamnya ya Tuh orang-orang udah bersiap Pakai ban Jadi disini pakai ban Single tube atau double tube Wajib menggunakan ban ternyata Disini Live jacket juga ada Ini tempat untuk nontonnya ya Nah kita sudah rental ban ini Kita ambil yang double Yang double bisa untuk 3 orang ya 50 ribu Lalu pengambilannya itu Di dekat kolamnya Nah dipakai dulu gelangnya Terus bisa Ambil ban Nah diambil Nanti kalau misalnya sudah Kalau sudah seles Iya bisa Untuk informasi Kolam ombak ini Mulainya jam 12 tepat ya Makanya ini orang-orang Ini sudah Tinggal 1 menit lagi 11.59 sekarang Jadi sudah siap-siap Memulai ini kolam ombaknya Makanya rame sekali Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 ketika kita sudah capek berkeliling main wahana-wahana perasotan bermain air mau sedikit relax Kita bisa disini nih Ada reflexiologi dan back therapy Asik ya Jadi bisa bersantai-santai disitu juga Gak perlu takut kecapean Dan abis itu bisa langsung bermain lagi Teman-teman sekarang nih Hujan ya Belum terlalu besar sih Tapi sudah mulai hujan Dan tadi ada informasi Kalau hujan Besar disertai petir Kolam renang akan ditutup sementara Sampai hujan itu akan meredak lagi ya Jadi demi keselamatan Semuanya juga Sehingga harus mengikuti peraturan-peraturan ya teman-teman ya Oh iya Ini teman-teman di lagun pool ini Ternyata di kolam yang kecilnya itu Itu tuh kolam air hangat loh Makanya tuh banyak yang ngumpul disitu Semua orang-orang tuh Ditambah sekarang lagi hujannya Anginnya dingin Ada ngumpul disitu Kolamnya air hangat Kalau yang besar ini Kolamnya biasa ya Air biasa Jadi oke juga ya Ada kolam air hangatnya ya Nah teman-teman Gimana nih setelah melihat semua wahana air yang ada di Wahoo Semoga kali ini bisa menambah disreferensi teman-teman untuk ke Bandung ya Ke arah Bandung ya Rekomended banget sih ini waterparknya Semua wahana nya Oke lah enggak ada celah Memuji adrenalin tapi ingat Perhatikan dulu kesiapan kita dari segi fisik ya Dan enggak boleh jantungan ya Soalnya itu ekstrim Ekstrim banget Terus kalau yang takut ketinggian itu sebaiknya jangan gitu-gitu Terus harus sehat Kerutnya harus keisi Tapi habis makan jangan langsung main ya Istirahat dulu satu sampai ya satu jam lah gitu ya Biar enggak mual Soalnya water sliding nya lumayan nih loh teman-teman Bikin pusing juga gitu Operasi pengalaman disini oke lah ya Oke Kamar ganti bersih Bersih Ada air panas loh Aku sukanya bersih Kamar bilasnya tuh ada air panas Bersih Mantep-mantep Mantep deh Sangat-sangat rekomendasikan dari keluarga kami Oke teman-teman Kita pamit dulu dan undur diri dulu ya Semoga kali ini bisa menjadi Pokoknya bener-bener rusak sini deh Oke teman-teman Kita undur diri sampai ketemu di jalan berikutnya Kita mau istirahat dulu